Halo Sobat Fia Keseruan dan kelucuan para artis Gak cuma pas mereka lagi syuting aja guys Tapi di belakang panggungnya Tetep seru abis Buat bikin suasana harmonis di kehidupan rumah tangga Harus kudu wajib dengan kasih sayang Dan perhatian yang lebih buat keluarga Seperti Hipsy Coir Seorang komika yang super sibuk Tapi tetep Anak selalu jadi prioritas Numero uno Wih keren Nih liat aja sob Bang Nimru mau kepoin seberapa sayang sih Hipsy sama anaknya Eh ada Regen juga nih Mau ikutan Nimru Wih lah let's go kita CNN Cuma nanya-nanya Assalamualaikum 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 Bang Nimru mau Nimru boleh gak sih Bang Nimru mau Nimru boleh gak sih Bang Nimru Nimru ngobrolnya sama artis Namanya aja Nam Nimru Itu Ya tapi terlalu sering Nimru Gue kan istirahat Nah tapi kan Justru kalo lu istirahat gua kerja Iya Kalo dikasih istirahat kita Suting dua episode ternyata tiga Ini Gue ngomong apa ya Gue bingung nih ngomong apa nih Bang Nimru mau nanya dong sama kalian Kalian kan udah jadi bapak-bapak Bener ya Iya bener Anak berapa kalo Hipsy anak Satu Hipsy yang ditanya Kan yang ditanya Hipsy Ini Hipsy satu kan Hipsy satu Ngomongnya ke kamera Bang Nimru Oh iya Hipsy satu Hipsy satu Yang ditanya Hipsy Kenapa Hipsy yang nyawa Nah Hipsy Hipsy anak berapa? Satu Hipsy satu 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 Gua baru anak istri kebetulan Baru melahirkan Istri satu Anak pertama Anak pertama Istrinya? Satu Hipsy satu gak mau nambah Enggalak Kayak mau kemarin bilang Mulut lu Kembarangan lu Yang temannya Dita Ada Kalau anak kan satu boleh Anak satu Istri Enggak ya Kagak satu Istri juga satu ya Nah sekarang kita nanya lagi Susah gak Ngurus anak ya Buat kalian Bapak-bapak baru yang Anaknya masih pada setahun-setahunan Susah gak sih? Kalau ngurus anak sendiri sih Enggak ya Anak sendiri gak ya? Iya Kalau ada ngurus anak orang Kalau misalkan disuruh ngurus anak orang susah lah Karena kan kita tidak mengenali karakter dari si anak itu Kalau anak sendiri kita mengenali karakter Dia menangis Mau susu Mau makan Mau mandi hujan Kalau anaknya gimana? Anak di MC emang ada kesulitan gak untuk mengurus anak? Sulit bang Sulit bang Sulit misalnya lagi Lagi Ngerjain sesuatu Bukan Ayam dong Crispy Oh maksudnya mengerjakan sesuatu Istri Kerjain lagi Kerjaan orang Eh itu bukan mengurus anak dah Tapi menuhi ego istri yang susah Iya sih Itu juga lah Lebih susah bang Itu susah ya? Iya Berarti kan walaupun dikerjakan dengan kiklasan namanya seorang bapak Pasti insya Allah bisa terlewati doang kesulitan Enggak Enggak ya? Tetep Soalnya kan Enggak juga kan Iya soalnya kan Dia kan waktu buat anaknya agak banyak Sip Asp Betul Bukan lebih dekat Harus Bukan lebih dekat Jarang kerja talking Jnk Bukan sesuatu terlalu cepat Bukan meluangkan waktu Emang luang Gak ada job Jadi dia memang ngambil libur Oh emang ngambil libur Gimana sih agensi sama PH yang ngambil libur gue Gue gak ngambil Gak di calling Gak di calling gen Oh lu matiin handphone karena emang buat waktu Hidup terus standby gue Job, job nih job Nah kita nanya lagi Anak ya Cita-cita anaknya kalo Ipsy kan kita tau sekarang seorang komika yang memang udah Filmnya banyak ya Udah terkenal dah Ipsy ya Anaknya mau dijadiin komika juga terserah atau gimana tuh Kalau saya fokus ke Polokis Pasir Polokis Pasir Polokis Pasir Pake Danny Darko ya Itu ya berarti Terserah ke anak aja Ipsy juga Nah lu begini anaknya cita-cita mau tukang ojek payung ya Gak ada Belum ngomong gak ada ngomong Pernah waktu itu dia ngomong Gak ada ngomong Masih mau? Gak ada ngomong Gak ada Gak ada Saya belum dapat klarifikasi Anaknya Ipsy kan mau Lokis Pasir dan Ipsy Gak ada Kalo anak saya jadi pesulap Pesulap Kayak Daddy Corbusier Kayak Vina Kali yang sama Tapi pas hujan kan? Kalau gue ebut banget, gak apa-apa Bisa lebih menginapnya di sini ya Ada main si, ada main apa sih? Ada main apa sih? Ada main, kan ntar dulu Ada main tersuting Kita gak pernah ke Bali bareng kan? Emang Angel? Berdua? Engga, rame Pengen ya? pas ada kamera rame pas ada kamera pas ga ada kamera emang ga ada kamera eh tadi bener anaknya suka main tukang ojek payung ga ga ada, anak gua ga mau jadi ojek payung kan lagi musim hujan laku gen pasti gen jual jas hujan jual jas hujan yang dipake robek tapi gua ada ukuran ada ukurannya ukurannya M semua berarti ga ada ukuran dong kalo M kan ada S ada XR gitu gaya ya ada ukuran M berarti M semua gimana sih kalo anaknya hipsy kalo sakit katanya suka dikasih parasetamol ya kalo demam, parasetamol karena biar turun cepet kan nah kalo gen kata anaknya kalo sakit ada penonton oh my god kalo misalkan anak gua sakit hinul dong jadi begitu anak gua sakit para penonton bapak bapak ibu ibu siap ga ada disini sekarang kita nyari berarti anaknya ga para penonton para penonton para setamol para penonton iya udah sekarang kalo anaknya hipsy katanya udah aktif banget ya aktif suka ganti tv sendiri pake remote gitu kan naik naik sepeda juga naik sepeda juga ikutan depan komplek ya nah kalo ke Regen katanya anaknya udah main tok setan ya tok setan tok setan nani omae wa mou shindeiru iya jadi ada tong isgel lu tong isgel lu tong isgel lu ya engga kan ini imponya begitu deh suka muter-muter iya bener baji jumping bener bawa baji jumping juga udah boleh bisa kemarin baru aja anak gua ee berenang sendiri dari pulau seribu kesini two hours later tuh ini baru namanya bapak-bapak jaman now yang care dan bakal jadi idola anak-anaknya kelak nih Regen lucu dibisinya santuy patut ditiru nih sama bang nimbrung hahai nah biar Regen ga emosian mulu nih bang nimbrung punya mainan baru abc5 emang dasar hahai kita main abc5 dasar gimana nih boleh boleh ya kita main abc5 dasar ya kita nama-nama benda yang ada di motor ayo 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 main abc5 dasar ya ngomong nimbrung sebutin nama-nama benda yang ada di motor bagian-bagian motor apapun oh eh tangan kaki tangan abc5 dasar abcd dan motor ada ada ini ada ada something ada ada motor di jepang ada, dan motor ada ada, ada ada kan, itu kalo band yang meletak kan ada, ada kalau lagi di gas motor gen apa gen? dempul, kan biasanya motor kan ada lah, itu kalo motor rusak ada, ada, ada dengkul, dengkul lo naik motor gak bawa dengkul lo tanya yang ada di motor, bukan yang ada di naikin motornya dim, dim, lampu dim yang bener lampu dim, bukan dim ada dim juga dim, dim dim tuh di mobil, dim lampu ini ya berarti dia gak berisik ya kalo dim, diem gak ada gen, yaudah sekali lagi dah abc lima dasar ya, benda-benda yang ada di langit benda-benda yang ada di langit abc lima dasar e, f, j, k, l benda yang ada di langit langit luas, langit kan luas ga ada kan yang keliatan litosfer itu lapisan langit yang burung bisa naik itu oh, litosfer nah, Regen apaan, L lu apa? L gak ada di langit lampu gak ada, lampu lontong gak ada kan dimuanya dia? lontong mana ada yang besar ya kalo lagi dengk pesawat ada di atas tapi di pesawat ya lu apa? kalo gue L, literasi peraturan konek literasi tuh membaca literasi tuh membaca membaca cuaca cara baca cuaca itu dari literasi di langit betul, kayaknya pinter kayak menentukan Ramadan lockdown emang lu pernah liat iji, pernah liat burung di lockdown iya kan lombok lombok mah di pantai ddb pantai di lombok bukan lombok mah di pantai lombok mah di pantai Regen payah deh masa kalah sama hipzu dan ke angel? gak jago mainnya salah mulu kapan-kapan main lagi dah abc5 emang dasar emang dasar bisa-bisaannya bangni burung aja sih segini dulu ya sob upset kali ini pastiin kalian nonton episode selanjutnya masih banyak artis yang bakalan bangni burung kepoin see you sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax